Dan pintu ini, bisa pintu dibuka ini, ataupun pintunya bisa pintu yang hanya kawat nyambuk saja. Di atas, kita lihat di sana, itu ada solar panel. Dan ada toiletnya. Ada toilet, dan mandi. Selengkapnya di Bebe Oto Channel, jangan lupa untuk subscribe. Kembali lagi di Bebe Oto Channel, bersama saya Bung Bas. Kita akan bahas Isuzu Elf NLR Short. Dan ini adalah garapan dari 5 mandiri yang kalian bisa lihat di Gias secara langsung. Tapi yang belum bisa ada hadir di Gias, akan saya tunjukkan. Dan kabar baiknya, ini dijual. Dan harganya nanti akan saya beritahu di akhir video. Selengkapnya, langsung akan kita bahas eksterior, interior, dan kelebihan dari Isuzu Elf NLR Garapan 5 mandiri. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sama Pak Whitney ya. Siap. Oke, Pak Whitney, boleh dibantu jelasin dulu dari eksterior nih? Sudah dirubah apa saja? Oke, jadi ini adalah Isuzu Elf Camper Fan. Jadi ini menggunakan stasis yang Isuzu paling baru, Isuzu Elf NLR Euro 4. Euro 4 ya? Euro 4, jadi ini adalah stasis paling baru dari Isuzu. Menggunakan mesin yang sama sekali baru. Baru ya Pak ya? Mesin yang all new. Makanya ini akan berulang jauh lebih enak, lebih bagus, lebih nyaman daripada Elf yang lama, yang sebelumnya. Dan kedua, ini kolaborasi kami dengan Isuzu. Membuat bodi karuseri dari delima mandiri untuk camper van. Dan ini sudah ada izin dari Kementerian Perhubungan resmi untuk menjadi camper van. Oke, jadi SKRB dan izinnya sudah lengkap ya Pak? Jadi kalau yang mengerti SKRB, seru dan segala macam, benar. Ini sudah jadi bus camper van. Sudah bus camper van? Yes, betul. Bukan lagi mobil pelayanan ataupun delvan atau minibus biasa. Ini sudah resmi menjadi bus camper van secara regulasi Kementerian Perhubungan. Oke, jadi nggak usah ditanya lagi ini over dimensi atau overload? Nggak ada, over load, nggak ada lagi tembak-tembak kir, tembak SNK, nggak ada. Kita lebih baik resmi saja untuk demikian amanan. Sekarang kita muter dari eksterior nih Pak, apa saja ubahan yang pertama Pak? Yuk kita ada di sini saja. Pertama di sini adalah adanya, kalau ini adalah bagasi untuk sepatu. Oke, jadi bagasi sepatu ini? Bagi sepatu. Kenapa kita membagi sepatu? Karena sebelum kita naik, kita bisa masuk, taruh sepatu di sini. Dan kita bisa nanti kalau mau keluar lagi, ambil dari sini. Oh, bisa ambil dari dalam, Pak? Yes. Wah, ini cerda. Berikutnya, di sini ada colokan. Oke. Di sini ada colokan. Fungsinya apa? Kita bisa sharing kelistrikan dari sini. Jadi karena di sini contohnya kita ada genset 4000W. Oke. Nantinya kita bisa lihat. Di sini kita bisa sharing ke mobil lain. Oh, jadi power bank ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kita bisa dibilang ketika ada banyak camper bersama-sama di sini. Dan kita nggak ada sumber listrik yang mumpuni. Kita bisa pakai ini, dia sharing dari sini. Oh, jadi baik banget nih. Dan kalau misalnya kita di luar ini mau ada rasukur, pangkangan, atau apapun yang butuhnya listrik, kita bisa ambil dari sini juga. Bisa dari situ langsung ya? Oke. Nah, berikutnya, di bawah sini. Di bawah sini ada pintu-pintu maintenance. Tapi salah satu yang mau kita tunjukkan di sini adalah adanya jack stand. Ah, penting banget. Nah, jack stand ada 4 titik di sini. Ini memang karena ketika kita di dunia camping, mencari camper ground yang pas, yang rata benar-benar itu susah. Betul. Karena itu kita lebih enak tidur di tempat yang rata daripada tidur di tempat yang miring. Betul. Makanya kita butuh ada jack stand. Jack stand. Yes. Berikutnya, di sini ada pintu. Dan pintu ini bisa dibuka ini, ataupun pintunya bisa pintu yang hanya kawat nyamuk saja. Eh, keren banget sih tempat-tempat ini. Jadi kita bisa enak, namanya kita di alam, bebas, banyak nyamuk. Ini bisa lebih nyaman. Jadi lebih enak angin masuk ya? Iya, angin masuk enak di sini. Sirkulasi. Dan bisa kita kelihatan keluar, tapi tanpa serangga masuk. Betul, betul banget. Ya kan? Berikutnya di sini kita ada... Oke, ada footstep ya Pak ya? Ada footstep. Jadi supaya kalau yang kesulitan untuk mencapai tempat yang lebih tinggi, kita lebih gampang jadinya ya. Oke. Ya kan? Berikutnya, di sini ada tanki air kotor. Tanki air kotor, oke. Jadi, berbeda jadi gen, itu untuk washtafel. Oke. Kenapa kita pakai ini tidak disatukan dalam satu tempat saja? Karena kalau dari washtafel, pengalaman kita adalah kita tidak mengerti apa yang bakal masuk ke washtafel. Betul. Bisa minyak, bisa sampah makanan, bisa sampah bahan makanan, bisa juga pasir lumpur segala macamnya. Makanya, daripada kita nanti jadi susah dan misalnya kita punya pipa impaan jadi klok terlalu sumbat, jadi lebih baik kita pakai ini. Betul, betul. Nah, ini lebih gampang untuk kita maintenance-nya nanti jadinya. Betul, betul. Nah, itu satu. Nah, berikutnya, ini buat maintenance. Ini aki, aki yang tindaran di sini, yaitu standar ya Pak ya. Nah, ini adalah meja. Oke. Jadi kalau ini kita ada cup holder di sini. Jadi kalau pagi-pagi kita ingin bisa minum. Bisa, langsung buka aja ya. Nah, langsung kita buka di sini untuk sisanya, untuk makan makanan-makanannya. Nice banget, teman-teman. Jadi bisa enak di sini, semuanya ada. Lanjut, di sini ada bagian tanki air bersih. Di sini kalau kita lihat tanki air bersihnya adalah 80 liter. Oh, 80 liter ya Pak ya? 80 liter tanki air bersih. Jadi ini cukup besar untuk khusus untuk mandi dan untuk cutangan. Berarti ada... Kamar mandi. Kamar mandi ya? Yes ada, kita lihat di dalamnya ya. Nanti di sini ini untuk tanki, untuk ngisi tanki air bersihnya. Jadi kalau bisa lihat di sini. Oh, ngisi-nya di situ ya? Isi di sini untuk ngisi tanki air bersihnya. Keren, keren, keren. Kalau di sini adalah untuk colok untuk bisa shower luar. Sebenarnya gunanya untuk cucu kaki, atau cuci sepatu, atau kalau misalnya kita mau shower ada buat wudhu. Betul, betul banget. Cucu tangan juga bisa di situnya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah bagasi. Oh, nice banget. Jadi ini... Tipe bagasi yang besar. Besar ya Pak? Ya, jadi gunanya apa? Ya, sekarang kalau kita bicara orang yang rental camper van, dia turun dari pesawat banyak koper, banyak tas, langsung taruh di sini. Betul banget. Kita juga bisa taruh bahan makanan, contohnya galon air, bahan makanan segala macam, bisa taruh di sini semuanya. Jadi, rasta semua taruh di sini. Jadi, kita lega di sini. Bener, bener. Ini nice banget. Kita lega, ya. Nah, di sini jadi lega. Dan kita bisa ngambilnya gampang. Karena dari... Tiga sisi bisa ya? Tiga sisi dan ini besar sekali gampang untuk aksesnya jadinya. Dan ini sentuhannya akhirnya juga keren ya Pak? Ya, kita mencobalah biar lebih baik. Sebaik-baik yang kita bisa. Betul, betul, betul. Nah, saya itu di sini ada pintu ya. Jadi, pintu di sini kita bisa masuk dari sini. Oh, gitu? Jadi, kita bisa ngambil barang. Bisa akses barang dari dalam ya? Dalam juga. Jadi, bukan cuma tiga sisi, tapi empat sisi. Jadi, ada empat sisi? Wah, keren banget. Supaya gampang. Nah, ada trik untuk ini belakang. Bumper. Bumper ini bisa begini. Wow, ini untuk apa, Pak? Ini adalah untuk banyak. Kita bisa duduk. Ini bisa untuk dua orang. Misalnya saya duduk di sini, bapak duduk di sini juga bisa. Kita bisa dua orang di sini. Selain itu, ini kalau misalnya panggangan, barbecue, taruh di sini. Rush cooker bisa taruh di sini. Sesuatu yang kita mau taruh di sini bisa untuk barang. Oke, keren-keren. Ya, kan? Baik. Ayo, mari kita langsung di sebelah kanan. Sebelah kanan di sini adalah bagasi lagi. Ini adalah untuk AC double blower di mobil. Oh, jadi bawaan pada saat nyetir ya? Ya, ketika nyetir, AC nyala. Ini komponen AC-nya, kondensornya. Jadi, gampang untuk maintenance juga. Nah, ini adalah untuk WC-nya. Oke. Jadi, sekali lagi, produk yang kami pakai adalah Dometic. Karena memang ini ada brand nomor satu untuk camper van. Ya, betul. Jadi, sekali lagi, jangan dimakan bahwa semua itu seperti barang rumah ditaruh di mobil. Betul. Bukan. Ada banyak barang yang memang didesain untuk camper van. Betul. Contohnya adalah ini. Jadi, kalau di sini, ini adalah untuk isi tanki air bersih di toiletnya. 7 liter tinggi air bersih. Ya kan? Dan ini untuk black water-nya atau kotoran dari toiletnya. Jadi, kalau kita gampang mau buang kotoran yang ada di toilet, tinggal diambil saja. Oke. Tinggal ditarik ya? Tinggal diambil, bawa, dan ini bisa kita buang pakai ini. Buang langsung ke safety tank atau? Bisa, biasanya kita buang langsung ke mana? Ke toilet lagi. Ke toilet aja langsung ya? Ya, kita langsung ke toilet dan kita flush atau ke selokan atau ke mana. Nah, jadi ini kita bisa taruh. Nah, memang ini didesain untuk menjadi camper van. Oke. Jadi, bukan barang yang rumah, kalau set rumah, kita taruh sini ya. Di bawah ke mobil. Itu mungkin nggak kita sarankan ya. Nggak proper lah ya. Nggak proper dan dia kebutuhan airnya terlalu banyak. Betul, betul. Nah, ini kita sudah ada genset. Oke. Genset ini sampai 4 ribu watt. 4 ribu watt. Jadi, 4 ribu watt ini bisa buat di sini dan bisa sharing keluar makanya. Betul, betul. Jadi, kita bisa sharing. Nah, berikutnya di sini ada panel kelistrikan. Nantinya kita akan ajarkan. Tapi di sini itu kita buat sebuah panel kelistrikan yang aman. Oke. Itu paling penting aman. Betul. Dan mudah maintenance. Itu yang paling penting di sini. Jadi, kita nggak bisa sebagai camper van itu hanya mengandalkan. Oh, ya sudah. Kita hanya pakai saja. Dan kita harus mudah untuk identifikasi masalah di mana. Oke. Nah, jadi makanya kita banyak ini. Sekering, sekering. Sekering semua. Supaya tahu kalau ada masalah itu apa kira-kira bermasalah. Benar, benar, benar. Dan kedua, keamanan terjamin. Karena kita contohnya ada RCBO. Yang artinya kalau ada yang keseturung di dalam, langsung turun. Jadi, langsung otomatis safety ya? Safety ya. Oke. Itu safety comes first lah untuk kita. Oke. Ya kan ya? Dan ini adalah untuk corok listrik dari PLN. Oke. Ya kan? Lanjut lagi. Di sini adalah untuk tanki BBM dan untuk maintenance. Jadi, untuk maintenance semuanya kita harapkan ini mudah. Oke. Jadi, makanya semua itu ada di buat ada pintu-pintu seperti ini. Supaya mudah untuk maintenance juga. Betul. Nah, berikutnya. Di atas. Kita lihat di sana. Itu ada solar panel. Ah, iya. Solar panel. Solar panel. Jadi, kita bisa bilang di dalam kelistrikan ini. Untuk camper van. Yang berbeda dengan kelistrikan mobil. Kita menggunakan baterai lithium. Oke. Jadi, kita baterai lithium ini sangat lebih ringan. Iya. Kapasitas besar. Tapi, lifetime lebih panjang. Oh, oke. Menggunakan kapasitas 200 ampere dengan voltase 12 volt. Oke. Kita menggunakan 3-way charging system. 3-way. Satu, dari solar panel. Oke. Solar panel bisa sampai 20 ampere menuju ke baterai lithium. Oke. Kedua, kalau dicolok dari genset ataupun dari PLN. Hmm? Dia akan mencas. Oke. Dan ketiga, kalau kita lagi nyetir mobilnya. Iya. Itu akan mencas juga. Oh, jadi 3-way. 3-way, ya. Jadi, supaya baterai ini penuh terus. Supaya kalau ada tempat di mana malam. Kita nggak mau nyalain genset, nggak ada listrik. Nyalain aja juga masih banyak. Full, ya? Iya. Baterainya letaknya di mana, Pak? Baterai di dalam sini. Oh, ini di dalam situ, ya? Ini adalah sofa kita di bawahnya. Oh, di bawah. Iya, di bawahnya. Jadi, bisa diakses dari sini atau dari dalam juga bisa diakses. Oh, bisa di dalam dan di luar, ya? Jadi, ada dua sisi untuk aksesnya. Oke. Wah, sudah nggak sabar. Pengen lihat dalam, nih, Pak. Ayo, mari. Kita lihat dalam, teman-teman. Ini basic-nya yang long apa yang short, ya? Ini yang short. Kalau kita lihat di sini, di filosofi desain kita, kita tidak, sebagai builder jelas kita ingin yang besar. Supaya mudah untuk menempatkan semuanya. Betul. Namun kalau sebagai pengguna, kalau kita mengingat sebagai pengguna, sulit untuk menjadi menyetirnya. Untuk mengakses tempat-tempat, banyak sekali tempat-tempat camping yang bagus, tapi nggak bisa diakses dengan yang gede-gede. Makanya, ini solusinya adalah kita buat, ya, seminimal mungkin dengan filosofi Jepang. Mini, tapi maksi dalamnya. Mini ukuran, maksi ukurannya. Dan, teman-teman, bisa dilihat ini ada... Iya, ini bisa pakai yang tipe ini. Bisa juga manual. Dan ada buat remote-nya juga. Remote-nya juga. Wah, keren. Sekarang boleh kita masuk, Pak? Boleh, kita masuk ke dalamnya, silakan. Ini, teman-teman, bisa dilihat pada saat masuk. Ini surprisingly lega, loh, teman-teman. Walaupun ini model short, tapi bisa dilihat, tinggi saya 175 cm, masih bisa. Pak weight ini juga lega banget, ya? Iya, saya masih di bawah 170 cm, makanya ini jauh lebih lega, maksud saya. Iya, kan? Nah, ini areanya bisa di... Areanya kita bisa jelaskan. Pertama, di atas ini ada tempat tidur untuk anak-anak. Oke, tempat tidur anak, ya? Iya, tempat tidur untuk anak-anak. Oke. Di sini, ya. Di sini ada head. Jadi kita ada sofa, ya kan ya? Ada sofa, oke. Ada sofa, dan di sini juga ada sofa di sini. Dan yang apa, dengan seatbelt. Jadi, kalau misalnya kita di jalan ada orang, tolong digunakan seatbeltnya. Penting untuk keamanan. Jadi, ini seatbelt berapa? Ini ada empat. Jadi, ini kapasitas empat di belakang. Empat di belakang. Tiga di depan. Tiga di depan. Jadi, bisa tujuh dong, Pak? Bisa. Oh, oke. Kapasitas tujuh orang di sini, ya kan ya? Jadi, ini dan di sini kita ada sofa yang sudah sangat nyaman. Jadi, kita bisa enak sekali. Kita ngomong. Di sini ada TV. Oke, ada TV juga. TV 32in dengan Android. Dengan sistem Android. Sehingga kalau kita bicara lagi jalan, ya kan? Anak-anak ditaruh di sini. Benar-benar mereka nyaman sekali di sini, ya kan? Berikutnya, di sini ada meja. Meja ini bisa kita naik turunkan. Dan ini bisa kita buka. Jadi, bisa ditaruh. Bisa ditaruh di mana. Nah, tetapi buat apa? Karena si ini, kita bisa buka. Kita taruh di sini untuk jadi bed lagi. Oh, jadi ini bisa jadi bed, ya Pak? Jadi, ada ini dengan ini. Jadi, rata. Nah, itu jadi bed lagi. Tapi, nantinya kalau Bebe Oto bisa ikutan camping, nanti kita sekalian tidur di sini. Nah, coba ya. Sekarang kita bolak-balik. Nanti agak sulit jadinya. Ya? Nah, ini begini. Jadi, sudah semuanya di sini. Nah, di sini ada sink. Sink dari Dometic juga. Sink dari Dometic juga. Sink dari Dometic juga, ya kan? Di sini adalah, kalau kita lihat di sini ada coba-cobong udara. Ini untuk AC double blower-nya. Oh, AC double blower? Ya, jadi ketika jalan, kita bisa nyalain. Oke. Di sini adalah AC. AC Dometic. Oke. Jadi, ini AC yang di atas, ya Pak? Jadi, dia nempel, ya? Nempel. Ini, jadi kalau pakai listrik PLN atau genset, bisa pakai listrik, bisa pakai AC ini. Jadi, kalau mobil nggak nyala, kita pakai ini. Bisa pakai ini, ya? Oke. Iya, mobil nggak usah nyala. Nah, berikutnya. Di sini ada. Wow, ini freezer. Ini freezer dan chiller. Ini freezer dan chiller. Ya, artinya ini bisa digunakan untuk jadi freezer atau chiller di dua kompatmen ini. Oke. Jadi, kalau bisa kita lihat, itu bisa banyak, bisa besar sekali di sini, mau taruh daging, taruh susu, taruh segala macam, bisa. Dan bagusnya ini dari Dometic adalah, dia bisa pakai sistem DC. Oke. Jadi, ketika kita mobil jalan, dia nyala terus. Oke. Jadi, walaupun itu, dia nyala terus. Oke, ya? Jadi, dan ketika kita pakai jazz atau PLN, dia switch. Dia bisa pakai itu. Oke. Jadi, AC dan DC. Wah. Nah, jadi lebih enak ya, kerasa AC-nya. Kalau kerasa AC, udah. Aduh, enak banget. Enak banget ya. Dan ini adalah apa ini? Baik. Kita adalah, ini adalah toilet. Oke, jadi ini juga dari Dometic ya, Pak? Untuk WC-nya. Untuk WC-nya dari Dometic, betul. Oke. Ya. Mari. Oke. Jadi, kalau kita lihat di sini. Nah, di sini juga ada untuk access ke belakang. Oh, ini yang tadi ya, Pak? Iya, yang kita access ke bagasi. Oke. Ya. Nah, dan. Kalau ini juga untuk tidur. Oh, bisa ya, Pak? Bisa tidur juga. Jadi, memang ini ada, ini bisa tidur, di tengah tidur, dan di atas pun bisa tidur. Oke. Jadi, utama ada di tengah ini ya, berarti, Pak? Iya, yang untuk orang dewasa tengah. Itu buat orang anak kecil, ya. Oke. Kalau di sini bisa lah untuk orang dewasa, lewat sempit. Ya. Nah, ini pun bisa diangkat. Jadi, ini jadi mejanya jadi full ke sini. Ya. Jadi, supaya kita bisa semuanya mau masak, mau segala macam bisa. Oh. Ya kan? Jadi, ini sudah sangat nyaman. Proper banget. Jadi, sangat nyaman. Dan, ya. Ya, apakah bisa lebih besar? Bisa. Tapi, dengan sekecil ini, maksi dalamnya. Maksi dalamnya. Dan ada toiletnya, teman-teman. Ada toilet untuk mandi. Nah, itu yang kita... Ya, ini untuk camping. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ya. Ayo kita camping pakai ini. Nanti, biar kita sekali-sekali ikut. Siap. Siap, Pak Whitney. Saya tunggu. Dan ini, teman-teman yang saya suka. Bisa dilihat plafonnya. Dia... Kesannya lega, Pak. Karena ada kaca. Ada kaca. Dan di sini juga ada kaca. Ada kaca. Ada kaca lagi. Jadi, yang sekecil ini jadi kelihatan lebih lega. Jadi, ini kelihatan lega. Iya. Dan ini finishing-nya, teman-teman bisa dilihat. Di sini ada ambience light. Sampai di bawah juga ya, Pak. Betul. Untuk di bawah dan di atas ini supaya... ...kerasannya lebih mewah, lebih enak. Dan kalau misalnya kita bicara ketika malam hari... ...dan kita nggak mau terlalu terang seperti ini ya... ...nyalakan ambience ini juga udah cukup. Oke. Pak, ini terakhir. Ini dipamerkan di Gias? Yes. Jadi, ini sangat bagus kalau teman-teman mau melihat. Kita dipamerkan di Gias. Jadi, di Gias itu silahkan lihat di booth Isuzu. Booth Isuzu. Ini ada di Gias silahkan. Dan sekarang ada penawaran harga terbaiknya dari Isuzu dan dari kita untuk... Jadi, ini dijualnya ya, Pak? Iya. Ini... Oh, enggak. Ini adalah unit milik... Untuk prototype kita. Untuk R&D. Untuk nanti Bebe Oto cobain. Oke. Nah, tapi kalau untuk berikutnya kita memang jual. Namun, kita harus kasih tau. Harga? Kasih tau? Boleh. Oke, harga itu adalah Rp. 400 juta saja. Untuk karoseri semuanya dengan peralatan. Tidak termasuk sasis. Oh! Hanya karoseri dan peralatan? Tidak termasuk sasis. Ya, nanti sasisnya itu... Sasis langsung ngomong sama Isuzu ya? Isuzu langsung. Benar. Wah, ini worth it juga ya, teman-teman? Jadi, kalau nanti lihat, ya... Makanya lihat aja. Mungkin ada momennya di Gias, Gias kita bisa lihat di Gias untuk Isuzu ini. Ya, karena sekalian dapat orang terbaiknya nanti, khusus di Gias. Dan sekali lagi, ini kita buat limited. Karena kita hanya memproduksi. Betul. Untuk tahun ini, 20 unit. 20 unit. Hanya tahun ini 20 unit. Si NLR. Jadi NLR ini kita produksi hanya 20 unit saja. Jadi, first come, first come, first come basis. Dan dari 20 unit, ini unit pertama. Ini unit pertama. Jadi hanya 19 lagi. Jadi bisa langsung, kalau ada yang mau SPK di Gias, bisa... Tidak, ini tidak dijual. Oh, ini tidak dijual. Oke. Unit pertama, tidak pernah dijual. Tidak pernah dijual. Ini hanya untuk prototype, untuk kita R&D lagi terus. Betul banget. Karena... Wah, tapi... Sistem kita R&D, kita harus makin baik, makin baik lagi. Betul banget. Apalagi kita pakai camping. Kalau kita dijual, nanti tidak bisa di pakai camping. Kalau di Bebe Oto. Ya kan? Jadi, teman-teman bisa langsung lihat unit ini nanti di Gias. Kalian sudah lihat pertama kali review dengan Pak Widni. Dan di Bebe Oto, selengkapnya nanti kalian kunjungin Bud Izuzu. Izuzu, di Gias. Betul. Terima kasih, Pak Widni, informasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bungba, sign out. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka. Dan share konten-konten yang lain. Dan juga komen. Mau di-replace mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter Bebe Oto. Bungba, sign out. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.